This could be us, so back to what I would say This could be us 6 jenis tanaman hias pisang-pisangan Halo sahabat bunga, kamu telah menggemari berkebun atau mengoleksi tanaman hias Salah satu tanaman hias yang bisa kamu tanam untuk mempercantik suasana rumah adalah bunga pisang-pisangan Yuk kenali lebih dekat Berikut ini 6 tanaman hias jenis pisang-pisangan yang terpopuler di Indonesia Dengan karakter daun dan bunga yang beraneka corak, yang cantik dan super unik So stay tune Hayo, siapa yang tahu mengapa disebut tanaman hias pisang-pisangan? Seperti namanya, tanaman hias ini menyerupai pohon pisang, terutama pada bentuk daunnya Dan kita mulai untuk tanaman hias pisang-pisangan yang pertama adalah Calatea lutea Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan seperti Meksiko, Brazil, dan Peru Calatea lutea ini mempunyai bentuk yang unik di bagian daunnya Daunnya hijau pekat, tangkanya sangat tropis karena berbentuk ramping dan panjang Untuk tingginya bisa mencapai 3 meter loh Meski menurut beberapa orang bunganya gak begitu cantik Tapi bagian ini cukup unik dengan lapisan lilin berwarna coklat kemerahan Daun Calatea lutea mampu mengubah bentuknya di pagi dan sore hari Bayangkan pada pagi hari, helai daunnya cenderung datar dan rata Sementara pada malam hari, bentuk daunnya mesut seperti terlipat dua Sangat unik sekali Bentuk bunganya bulat, kecil, dan saling tumpang tinggi Hasilnya berupa susunan panjang berbentuk cerutu Karena itu, karena bentuk cerutu itu, Calatea lutea ini sering juga disebut cerutu kuba Tanaman ini tumbuh dengan baik di bawah sinar matahari teduh Dan disiram secukupnya setiap hari Berlanjut kita bahas untuk tanaman hias pisang-pisangan nomor dua Adalah Heliconia rostrata Tanaman hias ini berasal dari Amerika tropis Seperti Hawaii, Florida, dan Costa Rica Memiliki ciri berdaun lonjong besar dan lebar Seperti payung dengan batang yang tebal dan kokoh Bisa tumbuh hingga ketinggian 4,6 meter loh Wow, tinggi banget Hal yang paling mencolok dari tanaman hias ini adalah bunganya yang sangat cantik berwarna merah dengan variasi kuning Jika tumbuh dengan baik, tanaman ini akan mempunyai ukuran yang cukup tinggi dan menghasilkan bunga yang super-super cantik Dilihat sekilas, bunga ini seperti buah pisang karena tumbuh menggantung di antara daun-daun yang hijau Tanaman ini bisa ditanam di dalam maupun di luar ruangan loh Heliconia menyukai cahaya matahari teduh agar dapat tumbuh dengan baik dan hindari menyeram terlalu banyak untuk mencegah pembusukan akar Berlanjut kita ke nomor 3 adalah pisang kipas Seperti namanya, tanaman hias ini memiliki bentuk menyerupai kipas Pisang kipas dapat ditanam di pot ataupun langsung di tanah Keunikannya pisang kipas ini ada pada daunnya Kenapa? Kenapa yuk? Nah daunnya ini dapat menyimpan hingga 1 liter air Karena itu banyak traveler yang memanfaatkannya sebagai sumber air Selanjutnya adalah nomor 4 Pisang kana atau bunga tasbi Atau disebut juga cana lili Gak seperti jenis lainnya, pisang kana memiliki ukuran daun yang relatif lebih kecil Selain kecil, perbedaan paling terlihat dari jenis bunga pisang-pisang yang lain adalah warnanya Pisang kana berwarna kombinasi hijau dan kuning pucat Warna ini mampu membentuk garis-garis sehingga tampak mempesona Lantaran bentuk-bentuknya yang kecil, pisang kana sangat cocok ditanam pada pot Kamu bisa meletakkannya di dalam ataupun di luar ruangan Tanaman ini menyukai panas sehingga kamu bisa meretakkannya di tempat yang terkena sinar matahari penuh Berikutnya kita lanjut ke nomor 5 Adalah Heliconia psiptakorum Agak sulit ya namanya Merupakan salah satu jenis tanaman hias pisang-pisangan berbunga yang berasal dari Karibia dan Amerika Selatan Tanaman berbunga unik ini banyak ditanam di pinggir jalan maupun di taman kota Lantaran mau mampu menyerap polutan karbon monoksida Heliconia jenis ini memiliki ciri berdaun panjang dan agak lebar Dengan warna hijau gelap dan memiliki bunga yang menyerupai paruh buruk Berwarna-warna ada orange, ada kuning, ada merah Heliconia jenis ini menyukai sinar matahari dalam jumlah yang banyak untuk memekarkan bunganya Menyiram terlalu banyak agar tidak cepat rusuk Oke lovers kita lanjut ke nomor 6 Dengan nama Blut Banana Blut Banana atau dikenal dengan nama ilmiah Muzazebrina Merupakan jenis tanaman hias pisang-pisang asli Indonesia Ya catat itu ya dinamakan Blut Banana karena terdapat bercak berwarna merah gelap Yang tersebar di seluruh bagian daun Bentuk tanaman pisang-pisangan ini sangat unik berkat bercak-bercak tersebut Tanaman hias ini bakal bikin koleksi tanamanmu makin variatif Tanaman ini juga disebut pisang merah ya Orang Sumatera menyebutnya pisang merah Ini tanaman dari Sumatera loh Perawatannya cukup mudah Tempatkan di bawah sinar matahari langsung agar bercak merahnya lebih cerah Blut Banana dapat tumbuh hingga hampir 2 meter Beri pupuk seminggu sekali Blut Banana membutuhkan nutrisi tambahan dalam jumlah besar Untuk tumbuh dengan baik Sirem tanaman hingga tanah terasa lembab Yuhuuu itu tadi rangkuman 6 tanaman hias jenis pisang-pisangan yang terpopuler di Indonesia Oleh Kastoris buat kamu semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye 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 Terima kasih.